Prabowo, kalau tidak mau diajak kerjasama jangan ganggu, kita mau kerja. Presiden terpilih, Prabowo Subianto mengaku akan terus menjalin kerjasama dengan semua kekuatan. Meski begitu, dia tidak mempermasalahkan jika masih ada yang tidak mau untuk diajak kerjasama. Indonesia tidak bisa dibendung. Kecuali elit Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerjasama. Kuncinya itu. Dengan demikian, saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa, kata Prabowo dalam acara Bintek dan Rakornaspan di Hotel Jazz Luansa, Kuningan, Jakarta Selatan. Prabowo lantas meminta kepada mereka yang tidak mau diajak kerjasama agar tidak mengganggu. Dia menekankan pihaknya hanya ingin bekerja untuk mengamankan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi pada mau kerja kok. Kita mau kerja, kita mau kerja, kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia, ujar Prabowo. Prabowo juga menegaskan tidak boleh lagi ada masyarakat Indonesia yang kelaparan. Dia mengatakan tidak boleh ada anak yang menangis kelaparan. Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak yang menangis karena tidak makan. Tidak boleh, imbuhnya. Prabowo, kalau tidak mau diajak kerjasama jangan ganggu, kita mau kerja. Presiden terpilih, Prabowo Subianto mengaku akan terus menjalin kerjasama dengan semua kekuatan. Meski begitu, dia tidak mempermasalahkan jika masih ada yang tidak mau untuk diajak kerjasama. Indonesia tidak bisa dibendung. Kecuali elit Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerjasama. Kuncinya itu, dengan demikian, saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa, kata Prabowo dalam acara Bintek dan Rakornaspan di Hotel Jazz Luansa, Kuningan, Jakarta Selatan. Prabowo lantas meminta kepada mereka yang tidak mau diajak kerjasama agar tidak mengganggu. Dia menekankan pihaknya hanya ingin bekerja untuk mengamankan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi pada mau kerja kok. Kita mau kerja, kita mau kerja, kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia, ujar Prabowo. Prabowo juga menegaskan tidak boleh lagi ada masyarakat Indonesia yang kelaparan. Dia mengatakan tidak boleh ada anak yang menangis kelaparan. Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak yang menangis karena tidak makan. Tidak boleh imbuhnya.